Ada kembali menyaksikan break in News TV One, pemirsa pasangan Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menjadi yang pertama mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024. Mereka dikawal oleh belasan partai pengusung dan ribuan relawan. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di KPU Jatim Rabu Pagi. Pasangan ini berangkat dengan menggunakan motor listrik dan dikawal oleh partai-partai pengusung serta relawan. Sesampainya di KPU, mereka disambut dengan iring-iringan pawai budaya diantaranya Uldaul Madura, Reok Ponorogo hingga Tari Remo khas Jawa Timur. Kofifa dan Emil tampil didampingi keluarga. Kofifa ditemani oleh tiga putranya, sedangkan Emil ditemani oleh istrinya Arumi Basin. Pasangan ini menjadi yang pertama mendaftar di Pilkada Jawa Timur 2024. Kofifa dan Emil didukung oleh 14 partai pengusung, termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Kofifa menyatakan dukungan ini menjadi motor penggerak untuk mempercepat pembangunan di Jawa Timur. Dari visi misi itu, kami berharap bahwa kehadiran kami lima tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kemudian kita berikan di dalam sembilan misi, ya kita namakan Nawa Bakti Satya 2. Nawa Bakti Satya pertama adalah periode pertama kami. Nawa Bakti Satya 2, ini bagian dari doa. Mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Sesudah mendaftar, Kofifa menyampaikan bahwa mereka akan meneruskan program-program yang telah dicanangkan selama lima tahun terakhir. Program itu dinamakan Nawa Bakti Satya 2 yang bertujuan untuk kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ia juga optimis dengan solidnya dukungan partai dan relawan, pasangan ini siap berkompetisi dan menang di Pilkada Jawa Timur 2024. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur telah melakukan verifikasi berkas pendaftaran pasangan Kofifa, Emil, dan menyatakan semua berkas telah lengkap. Pasangan ini resmi menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim TV One mengabarkan.